Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang sedikit berbeda Setelah sebelumnya kita secara rutin membahas perusahaan yang akan membagikan dividen Kali ini kita akan bahas perusahaan yang akan melakukan ray issue Ray issue ini sendiri adalah salah satu asli kooperasi Di mana tujuan daripada ray issue itu yaitu untuk menghimpun modal Jadi mereka akan menerbitkan saham-saham yang masih ada di dalam perusahaan Mereka keluarkan, mereka jual lagi kepada publik Atau kepada para pemegang saham tersebut Jadi dari saham tersebut akan ditebus dengan uang asli Dari uang asli itulah dapat menjadi modal kerja daripada perusahaan tersebut yang melakukan ray issue Dan hari ini Merdeka Koper Gort TBK atau dengan kode emiten MDKA Bentar lagi akan melakukan ray issue Dengan menghimpun modal sebesar 3 triliun lebih rupiah Ya modal ini bukanlah modal yang kecil 3,41 triliun rupiah ya Tentu saja dari dana ini akan dipakai untuk menongkrak operasi Daripada MDKA ini yang bergerak di bidang pertambangan emas Dan juga pertambangan mineral-mineral lainnya ya Jadi kita akan lihat sama-sama perusahaan MDKA ini Sehapir 2022 ya atau hari Rabu depan Jadi masih ada sekitar 5 hari lagi Pas video ini di upload Untuk bagi pertimbangan bagi teman-teman apakah akan ikut ray issue-nya atau tidak Kalau saya sih saya lihat dulu fundamentalnya ya Setelah sebelumnya saya pernah ikut yang paling dekat kemarin itu BJBR Dimana BJBR meragukan ray issue Waktu itu saya ikut AC-nya Dan lumayan ada naik hingga 10% harga sahamnya daripada harga ray issue-nya sih Jadi ya lumayan Karena memang fundamental BJBR ini memang bagus Tapi kalau MDKA ini kurang menarik bagi saya ya Karena memang fundamentalnya itu kurang menarik Seberapa kurang menarik Nanti kita akan bahas di sesi yang terakhir Pas kita masuk ke RTI bisnis ya Kita bahas dulu tentang rencana ray issue-nya ini Dimana rasio saham barunya berbanding dengan saham lama itu sebesar 495 berbanding 9401 Jadi bisa dibilang ini kayak 1 banding 20 Ya 1 banding 20 Tapi kira-kira ya seperti itu lah ya Dengan harga penebusan Rp2.830 Di mana perhitungannya nanti mungkin akan agak lebih rumit ya bagi teman-teman Jadi ya kira-kira perhitungannya sih kayak gini Jadi saham baru sebesar 495 lembar dikalikan harga penebusan Rp2.830 Dari hasilnya ini lalu ada lagi dari jumlah saham lama Rp9.401 Dikalikan harga saham sekarang yaitu Rp5.525 Habis dapat hasilnya dari kedua hasilnya ini ditambahkan Lalu dibagi dengan jumlah total saham baru dan lama Dimana akan dapat hasil daripada harga saham itu setelah Come date-nya ya Jadi ya memang agak rumit sih Tapi ya nggak terlalu penting sih Yang penting perusahaan itu bagus fundamentalnya Ya mau ra isunya serumit apapun Sesusah apapun hitungnya Itu kita pasti untung kalau kita tebus saham daripada perusahaan yang bagus ya Tapi MDKA ini masih belum menarik sih bagi saya sih ya Seberapa kurang menarik Kita bahas dulu sejarah daripada MDKA ini ya Mereka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan Pertambangan apa aja disini kita bisa lihat meliputi eksplorasi dan produksi emas Perak, tembaga, serta mineral terkait lainnya teman-teman ya Kita lihat dulu prospek daripada bisnis dari MDKA ini ya Kita tahu sendiri bahwa emas ini kan bisa dibilang merupakan investasi yang aman Mau terjadi krisis atau misalnya lagi ekonomi lagi bagus Itu emas merupakan salah satu aset investasi yang paling aman Karena harga mereka yang cenderung naik setiap saat Karena itulah ya bisa dibilang emas ini Prospeknya sih ya standar-standar aja sih Nggak terlalu berlebihan ya Kayak kripto yang dimana fluktuatif banget bisa naik 100% sehari Turun juga bisa sampai 90% sehari Emang gila banget sih teman-teman Kalau untuk kripto ya Tapi emas ini lebih santui Jadi ya kayak prospeknya lah juga santui juga sih Jadi ya aman-aman aja Lalu kita lihat dari sisi pemegang sahamnya ya Setelah sebelumnya kita sudah bahas tentang prospeknya Dan rencana re-issue-nya Sekarang kita lihat fundamentannya dulu Apakah menarik untuk di-re-issue-kan Kita ikut re-issue-nya atau tidak Dengan porsi masyarakatnya besar banget 53% Jadi udah nggak bagus banget ya Udah kelihatan banget bahwa Ini saham kurang bagus bagi saya Dengan PT Saratoga Investama Sedaya TBK Sebesar 18% ya Sekaligus membuat mereka merupakan pemegang saham terbesar Selain masyarakat Ini SRTG memang menarik sih sahamnya sih Kinerjanya sangat bagus Tapi MDKA ini beda ya Sama dengan Indoknya ya Kurang sama Berbeda Jadi kurang menarik bagi saya ya Kita lihat dulu pemegang sahamnya SRTG Wow hari ini SRTG menjadi salah satu top gainers ya Selamat-selamat Sangat senang dengarnya Karena untuk SRTG sih Nggak ada berita-berita yang terlalu buruk sih Jadi aman-aman aja Jadi MDKA ini Pemegang sahamnya Oke Cuman posisi publiknya udah kegedean sih Lebih dari 50% Agak berbahaya teman-teman Jadi saya nggak sarankan sih Masukkan ke dalam list kita Dengan operating profitnya lebih besar daripada net profit sih Bagus sih Dengan valuasi pairnya adalah 245 kali Wow 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 Udah mahal banget Dengan PPVnya udah 11 kali juga Udah juga mahal banget Dengan operating profit margin 23% Cukup tebal Dengan net profit margin turun menjadi 9% Ya cukup standar Dengan ukuran nasinya 138% Cukup bagus Lalu hari ini turn overnya pasti gede nih Perusahaannya yang cukup besar Ya ini sebesar 446 M turn overnya 400an miliar rupiah teman-teman ya Karena memang ini perusahaan Market capnya udah rasa-rasa banget ya 126 triliun rupiah Ya meskipun equity-nya nggak sebesar itu Karena PPVnya 11 kali lebih ya Tapi ya memang saham ini sih Udah tinggi banget sih Harganya udah premium banget Jadi Ya semoga video ini Dapat menjadi perlindungan Menjadi pertimbangan bagi teman-teman Apakah akan ikut aksi Korporasi reissue Daripada MDKA ini Atau tidak Saya sih tidak menyarankan sih Tapi ya balik lagi Kepada teman-teman ya Karena saya lihat fundamentanya Ini udah mahal banget Jadi ya kurang disarankan deh Kalau mau ikut aksi korporasinya Kalau yang kayak BJBR sih Masih oke-oke aja sih Karena mau kalian tebus Terus kalian hold Lalu tiba-tiba harganya turun Masih aman-aman aja Karena nggak mungkin turun sedalam apa Karena fundamentanya oke Dan juga rajin bagi dividen Tapi MDKA ini lain loh Mereka kayaknya belum pernah bagi dividen ya Jadi ya semoga video ini Dapat menjadi pertimbangan Demikian pembahasan MDKA Perusahaan pertambangan Yang akan segera Merakukan reissue Sebesar 3 triliunan rupiah Modal yang cukup besar Untuk menunjang aktivitas mereka Yang juga cukup besar Dan kita ketunggu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax